Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wetik Tong Tian, salam sejahtera bagi kita semuanya Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu Pada tahun ini perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek Nasional 2573 Kong Zini Kita peringati pada tanggal 1 Februari 2022 Kami sampaikan selamat berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Khususnya bagi umat Kong Hucu di Jawa Timur Kementerian Agama berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Dengan lebih baik lagi Peringatan Tahun Baru Imlek merupakan momentum yang tepat Untuk mendorong segenap umat Kong Hucu Dan anggota masyarakat lainnya Untuk memuliakan Tuhan Mengasihi sesama manusia Dan tidak berhenti hanya untuk kepentingan diri sendiri saja Melainkan juga kepedulian kepada sesama Tema perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek Nasional tahun ini Yaitu seorang Junzi hidup dalam tengah sempurna Siauren hidup menentang tengah sempurna Sejalan dengan komitmen Kementerian Agama Untuk menjadikan Tahun 2022 Sebagai Tahun Toleransi Karena itu perayaan Tahun Baru Imlek ini Menjadi momentum yang tepat Untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan NKRI Kekuatan, keberanian, percaya diri Dan semangat memerangi kejahatan di Tahun Macan Harus kita tunjukkan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada Penanganan permasalahan dalam banyak lini kehidupan Akibat pandemi COVID-19 terus dilakukan Dengan kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak Pada kesempatan ini Saya mengajak semua umat Konghucu Bekerjasama dengan pemerintah Untuk mewujudkan Indonesia yang kuat dan mandiri Mari semarakkan perayaan ini Dengan tetap patuh pada protokol kesehatan Saya, Khusnur Marom Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2573 Kongsini Kongsifatsangi Witi tongtian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salum, Om, Santi, Santi, Santi Om Namo Buddhaya Salam Sejahtera, Salam Rahayu Kongsifatsangi Seny수 Juga 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 Terima kasih.